Laga hadapi PSM Makassar akhir pekan ini akan menjadi ujian pertama bagi tim Maung Bandung tanpa kehadiran pelatih Luis Mia yang memutuskan mundur bersama dua asistennya, yakni Carlos Grande Rodriguez dan Manuel Perez Cascalana. Dengan kepergian ketiganya, maka Persib pun harus meramu ulang strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti, bersama Yaya Sunaria yang ditunjuk sebagai pelatih sementara Persib. Pelatih sementara Persib, Yaya Sunaria mengatakan, di masa transisi saat ini. Ia bersama para pelatih yang ada di tim, akan melanjutkan program latihan yang telah disusun bersama Luis Mia. Meski demikian, ia bersama para pelatih lainnya telah mempersiapkan program baru bagi para punggawa pangeran biru yang akan diterapkan secara bertahap, biasanya ketika masa transisi ini seperti ini. Karena pelatih sebelumnya sudah selesai dan tidak memberikan program, maka otomatis pelatih yang ada di dalam tim harus membuat program baru, ujarnya. Kita selalu fokus dengan match ke match. Ketika hadir ada Coach Mila, Coach Robert, kemudian tanpa kehadiran mereka, kita fokus buat pertandingan melawan PSM, pertandingan melawan Persib sendiri. Kita fokus pertandingan melawan berikutnya dengan siapapun itu. Jadi, kita bisa lihat bagaimana kualitas tim sekarang, PSM bisa kalah di rumah sendiri, Persib juga belum bisa membuahkan hasil di rumah sendiri. Opsi untuk menang ada, tetapi kita lihat bagaimana perkembangan tim ketika mereka main di luar, bisa memenangkan pertandingan. Dewa United bisa menang di luar. Tapi juga ada yang bisa kalah di rumah, Persib juga bisa kalah sama PSM di rumah. Dan selama masa start kompetisi akan selalu seperti ini. Sampai akhirnya perjalanan semakin menguatkan, soliditas tim semakin kuat. Dari match ke match, akhirnya akan muncul beberapa tim yang memang bisa menjadi kandidat. Jadi, kita menatap optimis setiap pertandingan. Tidak melihat misalnya mereka adalah tim yang berat, karena kenyataannya tim yang lalu saja, yang peringkatnya ada di atas, sekarang malah ada di bawah semua. Justru yang ada di bawah sekarang malah ke atas semua. Seperti itu. Jadi, kita akan realistis, kita akan fight. Seperti yang pemain bilang, kita akan fokus. Dan kita akan menjalani jadi kerja keras di latihan. Kemudian kita lihat di pertandingan. Biasanya, biasanya ketika masa transisi seperti ini, meskipun pelatih yang sebelumnya karena sudah selesai tidak memberikan program otomatis, karena mereka tidak ada di sini, tentunya pelatih yang ada di dalam itu membuat program. Tapi sebagai seorang pelatih yang saya pikir saya sedikit punya pengalaman, dengan situasi seperti itu, saya tidak merubah drastis pelatihnya. Saya bukan ahli sihir, paranormal yang kemudian akan berubah nih. Kemudian hasilnya juga akan bagus. Tentunya pemain juga perlu adaptasi. Mereka jangan sampai kaget ketika ada latihan yang misalnya membuat mereka jadi berbeda 100%. Situasional bisa saja berubah. Situasional bisa saja. Tergantung dari pertandingan nanti. Tetapi tentunya kita akan observe, kita akan amati dari setiap session latihan, dan tentunya kita juga akan buat, seandainya kita bisa bermain dengan 3-4-3, kenapa kita tidak bisa bermain dengan 3-5-2? Dengan 4-2-3-1? Atau misalnya 4-3-3? Kalau misalnya kita observe, kemudian kita coba buat, pelan-pelan, kenapa tidak misalnya. Karena Coach Willow juga situasional di dalam pertandingan, ketika misalnya ketinggalan, atau misalnya kita butuh kompak, di pen yang lebih kuat, dia akan memakai 5-3-2, misalnya seperti, atau 5-4-1, misalnya seperti, artinya berubah. Seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!